Tidak akan ada konstitusi yang dilanggar oleh PDIP atau oleh DPP PDIP atau oleh Megawati selaku ketemu PDIP kalau dia batalkan Gajah Ponowo untuk didaftarkan ke KPU nanti sebagai calon presiden. Terima kasih kerana menonton! Sahabat BN, pencalonan Ganjar Ponowo sebagai bakal calon presiden dari Partai PDI Perjuangan bisa batal. Mungkin kita terkejut ketika saya mengatakan bahwa Ganjar Ponowo bisa batal jadi calon presiden pada PPI Perjuangan 2024. Kenapa bisa demikian sedangkan PDIP telah mengumumkan Ganjar Ponowo sebagai bakal calon presiden yang diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri? Sahabat BN, ini baru pengumuman dari Partai Politik Pengusung dan Pendukung. Kenapa? Kalau baru pengumuman dari Partai Politik Pengusung atau Pendukung, apakah ini namanya tidak resmi? Apakah ini namanya tidak sudah final? Ini bisa jadi, bisa dikatakan resmi dari Part Pol, tetapi belum bisa dikatakan final. Kenapa demikian? Bisa saja berubah. Kenapa bisa berubah? Kita melihat satu hal yang menjadi persoalan pada PDIP dalam suksesi kepimpinan nasional pada PPI Perjuangan 2024 adalah karena suksesi kepimpinan nasional 2004 beriringan dengan suksesi kepimpinan di tubuh Partai Politik PDIP sendiri yang juga pada tahun 2004. Masa kepimpinan Megawati Soekarno Putri di PDIP akan berakhir untuk periode sekarang ini pada tahun 2024. Karena itu, PDIP sekarang ini bukan saja sedang mencari pemimpin nasional untuk presiden atau wakil presiden yang diperjuangkan oleh PDIP dari PDIP. Tetapi PDIP juga sekarang ini sedang mencari siapa nanti akan menjadi Pemimpin Partai PDIP untuk periode 2004-2029 jika nanti Ibu Megawati tidak lagi menjadi ketua umum PDIP. ini persoalannya. Jika Ibu Megawati nanti sudah meletakkan jabatannya dan beliau tidak lagi menjadi ketua umum PDIP kemana sesungguhnya kepimpinan PDIP ini cenderung akan diletakkan tergantung kepada Ibu Megawati bagaimana sekarang ini Presiden Jokowi kita lihat berupaya untuk menggantikannya sebagai presiden adalah orang dari kelompok dia Tentu begitu juga Ibu Megawati di PDIP menginginkan orang yang akan menggantikannya yang menyimpin PDIP ke depan juga orang dari kelompok dia sebab di tubuh PDIP sudah barang tentu juga ada di sana kelompok-kelompok yang merupakan kelompok-kelompok di dalam lingkaran PDIP sendiri ini seperti kita dengar selama ini kecenderungan kita adalah meyakini bahwa Ibu Megawati sebagai terah dari Soekarno realistis logis masuk akal kalau beliau menginginkan yang memimpin PDIP 5 tahun ke depan adalah dari Terah Soekarno juga yang menjadi persoalan sekarang ini jika nanti yang menjadi presiden Republik Indonesia dari PDIP adalah Ganjar Panowo apakah Ganjar Panowo akan memperjuangkan yang menjadi Ketua PDIP 5 tahun ke depan mengantikan Ibu Megawati adalah dari Terah Soekarno ataukah tidak dan yang perlu juga kita pertanyakan apakah Ganjar Panowo ini adalah dari Terah Soekarno atau tidak kita tahu bahwa Ganjar Panowo bukanlah dari Terah Soekarno dengan demikian kalau nanti terjadi perebutan kekuasaan di tubuh PDIP jika Presiden Republik Indonesia adalah Ganjar Panowo apakah mungkin Ganjar Panowo akan memperjuangkan Terah Soekarno untuk memimpin PDIP 5 tahun ke depan Tentu pertanyaan ini adalah juga menjadi pertanyaan Ibu Megawati Soekarno Ketiri bagaimana kalau nanti Ganjar Panowo terlihat oleh Ibu Megawati dalam masa-masa dari sejak diumumkannya Ganjar Panowo menjadi bakal calon Presiden sampai nanti kesahatan akan didaftarkan Ganjar Panowo oleh PDIP KKPU terlihat bahwa Ganjar Panowo benar-benar berupaya meletakkan memperjuangkan untuk memimpin PDIP 5 tahun ke depan dari Terah Soekarno atau Kak Ibu Megawati melihat ada kecenderungan dari Ganjar Panowo dalam masa-masa sejak dia diumumkan menjadi bakal calon Presiden sampai di saat-saat akan didaftarkan KKPU nanti kecenderungan Ganjar Panowo untuk meletakkan untuk memperjuangkan kursi PDIP 1 ini kepada yang lain selain dari Terah Soekarno apakah kepada Jokowi atau kepada dia sendiri Ganjar Panowo atau bagaimana kita yakin kalau Ibu Megawati melihat sekarang ini atau semenjak dia mengumumkan Ganjar Panowo menjadi bakal calon Presiden sampai pada detik-detik nanti akan didaftarkan ke KPU bisa Ganjar Panowo meyakinkan Ibu Megawati bahwa Ganjar Panowo layak dipercaya untuk memimpin PDIP ke depan ini dari Terah Soekarno maka kita yakin Ganjar Panowo tidak akan berubah dan akan tetap didaftarkan oleh Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP KKPU sebagai calon Presiden tetapi kalau dilihatnya ada kelihatan ada tanda-tanda ada kekhawatiran Ibu Megawati bahwa Ganjar Panowo tampaknya tidak 100% ingin menjadikan Terah Soekarno yang akan memimpin PDIP 5 tahun ke depan atau selanjutnya kita yakin Ibu Megawati tidak akan jadi mendaftarkan Ganjar Panowo KKPU sebagai capres kita yakin apakah bisa itu tadi bisa terjadi bisa terjadi sependek penatuan kita tidak akan ada konstitusi yang dilanggar oleh PDIP atau oleh DPP PDIP atau oleh Megawati selaku ketemu PDIP kalau dia batalkan Ganjar Panowo untuk didaftarkan ke KPU nanti sebagai calon presiden tidak ada yang dilanggar kita melihat selama ini banyak partai yang ketika di saat-saat last minute pendaftaran calon ke KPU baru ditentukan oleh partai itu calon dari partainya banyak kita lihat apakah itu untuk capres atau capres ataukah untuk calon gubernur wakil gubernur calon bupati wali kota wakil bupati wali kota banyak terjadi maka dari itu saat ini kita masih bisa mengatakan bahwa Ganjar Panowo bisa batal jadi capres untuk 2024 ini bisa kita katakan karena itu sebelum sampai ke KPU siapapun bakal calon presiden yang telah ada sekarang ini bisa saja batal menjadi calon presiden bisa saja ibaratkan bola bola sekarang ini masih bundar untuk seluruh bakal calon presiden tanpa kecuali Ganjar Panowo tanpa kecuali yang tidak disangka-sangka yang tidak diperkirakan sebelumnya akan menjadi calon presiden atau calon presiden bisa saja nanti di saat saat semenit di saat saat di detik detik akan didaftarkan KKPU pada batas waktu pendaftaran dia menjadi capres atau cawpres bisa saja terjadi sahabat BN karena itu kesimpulan kita bahwa saat ini siapapun bakal calon presiden masih masih belum bisa dipastikan akan menjadi calon presiden sebelum nanti dia resmi didaftarkan oleh parpol pengusung dan pendukungnya ke KPU secara resmi dan sebelum KPU menerima pencalonan presiden atau wakil presiden secara resmi demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa like